Intro Gelendang Persib Bandung, Rahmat Irianto, Akwi sempat ajak sahabatnya bergabung ke Persib Bandung Ajakan itu dilakukan saat ia bersama sahabatnya menjalani liburan setelah Liga 1 2023 Dari unggahan di akun media sosialnya, Rahmat Irianto membagikan momen dengan para sahabatnya saat berlibur di Surabaya Mereka adalah Rizky Rido, Koko Ari, dan Satriata Mahardianto Namun keinginan Rahmat Irianto belum bisa diwujudkan Berbukti ketiganya saat ini tidak bergabung dengan Persib Bandung Rizky Rido saat ini masih tercatat sebagai pemain Persi Jaya Jakarta Lalu Koko Ari dan Satriata Mahardianto masih membela Madura United Meskipun demikian, Rahmat Irianto tidak mempermasalahkannya Ia akan tetap fokus membela Persib Bandung Apalagi dalam waktu dekat, timnya akan menghadapi Piala Presiden 2024 Turnamen Pramusim ini rencananya akan dimulai pada tanggal 19 Juli mendanak Pemain yang akrab di Safarian ini pun merasa sudah sangat siap menghadapi Piala Presiden 2024 Meskipun program latihan baru digelar sejak 2 Juli lalu Tentu ada ajakan Kalau ada rejeki ya kalian ke Persib Sama-sama biar bisa main bareng lagi Seperti di Persebaya dulu Senang juga kalau ada teman-teman gitu Ya tentunya teman-teman antusis menghadapi Piala Presiden Jadi fokus latihan saja Insya Allah cukup waktu persiapan Jelas Rian Turnamen Piala Presiden 2024 akan dimulai pada hari Jumat 19 Juli 2024 Ajang ini akan dibuka di Bandung dan diadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo Piala Presiden musim ini hadir dengan konsep yang sedikit berbeda dari musim-musim sebelumnya Setelah 5 musim pelaksanaan, Piala Presiden kali ini hanya akan melibatkan 8 tim dari Liga 1 2024 Tim-tim itu akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 4 kontes Ialah Presiden 2024 akan digelar di 3 stadion Laga grup A akan dihelat di Stadion Sijalak Harupat, Bandung Melibatkan tim-tim kuat seperti Persib Bandung PSM Makassar Burni FC Dan juga Persi Solo Sementara itu grup B yang tidak kalah menarik adalah Akan diisi oleh Persi Jakarta Bali United Madura United Dan juga RMRC Untuk menambah daya tarik dan meningkatkan kualitas pertandingan PSSI mewajibkan setiap klub untuk menurunkan pemain timnas Indonesia di Piala Presiden 2024 Keputusan ini diharapkan akan menyajikan pertandingan yang lebih kompetitif Dan juga aktraktif bagi para penonton Format turnamen ini cukup sederhana Namun tetap penuh tantangan Nantinya juara dan runner-up dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal Pemenang laga 4 besar berhak melaju ke final untuk memperebutkan gelar juara Piala Presiden 2024 Di Stadion Manahan Solo Piala Presiden 2024 diikuti dengan jumlah peserta terbatas Yang ini cuma 8 klub Anggota steering committee Ferry Paulus mengungkapkan alasannya Kali ini Piala Presiden hanya digelar dengan 8 klub karena keterbatasan stadion yang tersedia Karena itu akhirnya diputuskan hanya 8 klub dengan skema undangan Adapun pembagian grup ini bukan dilakukan lewat mekanisme drawing Penentuan pembagian grup sudah dilakukan penyelenggara dengan melakukan berbagai pertimbangan Untuk diketahui pada ajang Piala Presiden tahun ini Dua tim besar Persija Jakarta dan Persib Bandung tidak tergabung dalam satu grup Direktur utama PT Liga Indonesia baru Ferry Paulus Menjelaskan pembagian grup dilakukan tanpa melalui undian Melainkan berdasarkan CD Ia termungkapkan alasan Persib Bandung dan Persija tidak segeru Ada 3 klub yang selalu ikut berpartisipasi Karena ini judulnya Piala Presiden Maka klub itu harus berpartisipasi Ada Persib Bandung, Persija dan Arema Kemudian kami juga memiliki 3 ton rumah Persib Bandung, Persis Solo dan Bali United Lalu ada 4 peserta lagi yang ikut dengan pemilihannya dari peserta Piala Asia Maksudnya kompetisi antar negara Itu ada Madura United Persib Bandung PSM Makasa Plus Borneo FC Kemudian pembagian grup tentunya berdasarkan CD Lalu yang tidak kalah penting adalah Kan memang ada resistensi rivalitas Jadi rivalitas itu jangan bertemu di awal Makanya Persib dan Persija kami pisahkan Jelas Ferry Paulus Kapolresta Bandung Kombes Polkus Waro Wibowo Menjelaskan persiapan pengamanan jelang Turnamen Pramusim Piala Presiden 2024 Yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Seperti diketahui Stadion Sijalak Harupat menjadi salah satu venue pertandingan Turnamen Pramusim Piala Presiden 2024 Pertandingan pembukaan Turnamen Pramusim Piala Presiden 2024 akan berlangsung pada tanggal 19 Juli mendatang Dan akan mempertemukan antara tuan rumah Persib Bandung kontra PSM Makasa Menurut Kuswara Wibowo pada Turnamen Pramusim Piala Presiden kali ini Regulasi penonton masih sama seperti pada kompetisi BRI Liga satu musim lalu Yakni support tertamu dilarang untuk hadir Pertandingan pembukaan Turnamen Pramusim ini rencananya akan diadiri langsung oleh Presiden Jokowi Meskipun demikian pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya Terkait kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut Terkait pengamanan pertandingan Turnamen Pramusim Piala Presiden Kuswara Wibowo mengatakan sebanyak 2.000 personel akan disiapkan untuk mengamankan dan juga disebar ke beberapa titik Ya, kami mendapatkan informasi dari Panitia Bahwa pertandingan akan dilaksanakan tanggal 19, 22, dan 25 Dimana tanggal 19 itu adalah pertandingan pembuka Namun peraturan untuk penonton itu masih sama seperti yang di Liga satu kemarin Yaitu penonton atau supporter hanya boleh ditonton di dalam stadion oleh supporter tim tuan rumah Sedangkan supporter tim tamu tetap dilarang Dan hanya bisa menonton di televisi atau tempat nobar yang telah disediakan Jelas Kuswara Dimastrajat menjadi nama terbaru yang diperkenalkan Persibandung untuk Liga satu 2024 Musim lalu dia bermain untuk Persikabo yang akhirnya degradasi ke kasta kedua Dimastrajat sebenarnya sempat menjadi pilihan utama di timnas Indonesia sebelum mendapatkan cetera Saat ini dia akan melanjutkan perjalanan bersama Persibandung dan mencoba kembali ke performa terbaik Dimastrajat telah menjalani latihan perdananya di stadion Persibandung pada 9 pagi kemarin Pada sesi latihan ini dia langsung mendapatkan sambutan positif dari staf pelatih dan juga semua pemain Persibandung juga sempat mengelar sesi game internal 11 vs 11 Dan Dimastrajat baru mendapatkan latihan ringan untuk mengembalikan kebugaran Dimastrajat menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Dia juga bisa melewati latihan perdana ini dengan baik sesuai dengan instruksi pelatih Terdekat Persibandung akan bertanding melawan PSM Makassar di Piala Presiden 2024 Jelang pertandingan tersebut Dimastrajat optimis bisa segrafi dan juga bergabung dengan tim Apalagi banyak pihak optimistis dia bisa kembali ke performa terbaiknya Terima kasih atas sambutannya Ini pertama saya berlatih Masih kondisioni Mengikuti apa kata pelatih Tapi saya bugar Dan siap ikut latihan penuh Jelas Dimastrajat Winger asing Persibandung Ciro Alves menyambut kedatangan Dimastrajat Ya, Ciro menyambut kembali rekan duetnya Dimastrajat ke Persibandung Melalui story Instagram pribadinya pada minggu kemarin Ciro mengunggah foto saat bermain bersama Dimastrajat Tidak ada caption yang dituliskan oleh Ciro Alves Ciro sendiri pernah bermain bersama Dimastrajat di Persikabo pada Liga 1 tahun 2019 Setelah itu Ciro Alves memutuskan untuk bergabung ke Persibandung Di awal musim 2022 Kehadiran Dimastrajat di Persibandung Kehadiran Dimastrajat di Persibandung tidak hanya menambah kekuatan tim Tetapi juga menghadirkan kembali duet yang pernah sukses bersama di Persikabo Sebelumnya Dimastrajat dan Ciro Alves pernah menjadi andalan di lidi depan Persikabo Pada musim 2021, Ciro mencetak 20 gol dan juga 5 asis dari 32 pertandingan Sementara Dimastrajat mencotatkan 11 gol dan 6 asis dari 31 pertandingan Kombinasi mereka terbukti mematikan dan mampu membawa Persikabo bersaing di papan atas Musim lalu penampilan Dimastrajat bersama Persikabo cukup mengesankan Pemen berusia 27 tahun ini tampil dalam 25 pertandingan Dengan sumbangan 6 gol dan juga 4 asis Sejak bergabung dengan Persikabo di tahun 2018 Dimastrajat telah mencatatkan total 101 penampilan dengan koleksi 28 gol Dengan catatan ini Persibandung berharap Dimastrajat dapat menghadirkan performa terbaiknya di Stadion Sijakarupan Ciro yang lebih dahulu bergabung dengan Persibandung Tentu menyambut gembira kedatangan rekan lamanya tersebut Duet mereka diharapkan mampu menghadirkan banyak gol dan juga asis Memperkuat lini serang Persibandung yang sudah tangguh Tiro sendiri memiliki rekor impresif selama bersama Persikabo Dengan koleksi 37 gol dan 15 asis dari 74 pertandingan Profil Dimastrajat menambah optimisme para pendukung Persibandung Dimastrajat memiliki tinggi 1,78 meter dan posisi sebagai penyerang tenang Dengan kaki kanan sebagai kaki dominan Dimastrajat dikenal memiliki insting tajam dalam mencana gol dan juga kemampuan memberikan asis yang baik Kepindahnya ke Persibandung pada 14 Juli 2024 menandai langkah baru dalam karirnya yang menjanjikan Langkah Persib mendatangkan Dimastrajat adalah bagian dari strategi tim untuk mempertahankan gelar juara Kedatangan bintang striker Timmas Indonesia ini juga menambah kekuatan di sektor depan Persibandung Yang tidak lagi bergantung penuh ke striker utama Persibandung saat ini yakni David Dasilva Dengan adanya Dimastrajat di lini depan maung Bandung saat ini Maka dipastikan komposisi formasi Persibandung akan semakin mengerikan untuk musim depan Ciro, Dimastrajat, serta David Dasilva akan sangat mengerikan untuk kompetisi musim depan Ditambah lagi satu striker asing yang belum didatangkan oleh Bojanoda Musim depan tantangan akan semakin berat dengan banyaknya tim yang mempersiapkan diri lebih baik Namun dengan kombinasi pemain-pemain berpengalaman seperti Dimastrajat Dan Ciro Alves, serta dukungan penuh dari Boboto Persibandung optimisasi dapat kembali meraih kesuksesan Kita tunggu saja bagaimana Kipra, Dimastrajat, dan Ciro Alves di Liga 1 musim depan Akankah mereka mampu mengulang kesuksesan duit mereka di Persibandung Dan membawa Persibandung meraih kejayaan Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya Satu hal yang pasti, kedatangan Dimastrajat telah menambah semangat Dan juga optimisme di kalangan pendukung Persibandung Manajemen PT Persibandung bermartabat resmi menjalin kesepakatan dengan Bojanoda Untuk lebih lama lagi sebagai pelatih kepala Persibandung Sampang antar gelar juara Liga 1 musim lalu itu akan tetap di Persibandung hingga 31 Mei 2026 Pelatih berkebangsaan Kroasia itu bergabung bersama Persib pada bulan Agustus 2023 lalu Persib yang kala itu berada di peringkat ke-16 klasemen sementara Di bawahnya finish ke peringkat kedua regular series Sekaligus lost ke championship series Dan akhirnya mengangkat trofi di podium juara musim lalu Pelatih terbaik di Liga 1 2023 itu mengungkapkan bahwa ia tidak terbebani Dengan target yang diembannya dalam kontrak baru berdurasi 2 tahun tersebut Ini hal yang normal Ketika kita baru saja menjuari kompetisi Dan sama-sama mencoba untuk lebih baik lagi di tahun berikutnya Kita semua tahu Persib kelab besar Baru saja juara Dan tahun depan Kita akan bermain di AFC Target tentu memenangi setiap pertandingan yang kita jalani Tapi maaf Bagi saya itu tidak menjadi pressure Durasi kontrak ini 2 tahun Dan mari kita lihat saja nanti Jelos Bojanodak Lati Persibandung Bojanodak belum merekomendasikan pemain asing terakhir yang akan rekrut oleh tim Saat ini Persibandung telah memiliki 7 pemain asing Artinya masih ada 1 slot tersisa karena untuk Liga 1 musim depan Setiap tim diperkenankan memakai 8 pemain asing Interim Direktur Ospur PT Persibandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan Jajaran pelatih Persibandung belum merekomendasikan nama pemain asing yang akan kembali digaik Kita selalu percaya sama keputusan pelatih Kalau pelatih butuh kami pasti cari Jelos Aditya Aditya mengatakan kalau ternyata pelatih merasa kekuatan yang ada sekarang sudah cukup Maka tidak akan dicari lagi Rodak mengaku memerlukan pemain asing yang tepat untuk mengisi 1 slot pemain asing tersisa Menurutnya Pemain asing terakhir bisa bermain di kedua posisi tersebut Kami masih perlu 1 pemain penyerang Kita akan lihat pemain tersebut apakah dia merupakan penyerang tengah Atau pemain menyerang di area flank Kami masih memiliki waktu untuk menambah 1 pemain asing Jelos Bojanodah Jelos Bojanodah Jelos Bojanodah